Halo anak-anak kelas 2, Rupal lagi dengan Mr. Agung di kelas tutorial youtube bulan Mei 2021. Sebelum Mr. Agung akan lanjut, Mr. Agung mengucapkan terlebih dahulu Selamat melayakan hari raya Ibu Fitri, Kita bisa lihat murid SD Ignatius Nematriadi yang merayakan Ibu Fitri. Dan buat kalian, Kita ketemu lagi setelah kurang lebih 1 minggu di Burk Ibu Fitri ya. Oke, pertemuan di bulan Mei ini, Di tutorial youtube adalah pertemuan terakhir di tahun kajaran 2020-2021. Baik, anak-anak kelas 2, Kita akan lanjut lagi materi kita, Menyambung pertemuan saat kelas Google Meet, Kita akan materinya tentang Project membuat animasi permainan 2, Kebersamaan di tempat wisata, Temanya adalah tentang kebersamaan. Kita akan membuat animasi tentang biang lalak, Ya, Seperti itu, Menggunakan aplikasi EasyGift Animator. Oke, Langkah-langkahnya pertama, Kita jalankan aplikasi EasyGift Animator. Nah, Kita akan jalankan sama-sama EasyGift Animator. Kita tunggu sebentar. Oke, Sudah muncul EasyGift Animator. Selanjutnya, Kita akan klik create new blank animation, Seperti ini, Lalu kita sambil dibuka bubunya, Masukkan gambar background project biang lalak PNG ke dalam stage, Menggunakan fitur insert image. Nah, Nanti saya akan siapkan gambar background dan gambar biang lalaknya di ECR, Ya. Oke, Kita klik dulu insert image, Lalu kita masukkan background project biang lalak. Kita klik dulu di sini insert image-nya, Pojok kiri, Paling atas, Ya. Masukkan ke dalam stage, Lalu saya sudah siapkan di class 2, Di sini ada background project biang lalak. Kita pilih open. Oke, Ini sudah. Lalu, Kita lihat lagi, Selanjutnya, Masih di frame 1, Kita diminta memasukkan gambar biang lalak PNG, Dengan cara pilih menu edit, Lalu insert. Nah, Kita klik menu edit-nya, Lalu kita pilih insert. Masih di frame yang pertama. Ya. Caranya, Kita pilih edit, Lalu kita pilih insert picture. Lalu, Cari nanti di mana letaknya kamu menyimpan, Si, Gambar biang lalak itu. Kalau Mr. Agung di sini di class 2. Ini dia piang lalaknya. Ini dia piang lalaknya. Klik-klik, Lalu kita pilih open. Nah, Kebetulan, Kalau Mr. Agung, Langsung, Ini formatnya, VNG ya. Nanti kalau kalian tidak formatnya tidak VNG, Ada background yang putih. Kita lihat sama-sama ya. Di sini sudah, Silahkan kamu letakkan, Mau di mana saja. Saran saya sih di sini. Kenapa di sini? Karena kalau di sini tuh, Jangan sampai si biang lalak yang kotak-kotak ini ada, Mengenai background yang hitam-hitam ini. Kita lihat lagi di bukunya. Nah, Selanjutnya, Perintahnya adalah, Metakan poin kosis biang lalak di tengah background. Dengan menggunakan filter, Warnai biang lalak dengan warna yang berbeda-beda. Silahkan, Sekarang, Kamu warnai kotak-kotak ini dengan warna yang berbeda-beda, Menggunakan filter. Nah, Diklik filter-nya. Kamu beri warna dulu. Misalnya, Setelah klik filter, Kamu klik ini. For brown color. Saya pakai warna merah dulu. Misalnya, Nanti warna bebas. Kalau ternyata nanti kamu tidak bisa memberi warna, Langsung seperti ini. Maka langkah. Langkahnya, Kamu klik dulu. Round the triangle. Lalu, Kamu buat di sini round the triangle-nya. Misalnya, Kita mau kasih warnanya kuning. Habis merah, Kita kasih warna kuning. Lalu, Kita bikin di sini warnanya kuning. Ikutin saja polanya. Nah, Seperti ini. Lalu, Kita kasih warna di sini kuning. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Atau, Kalau ini masih tetap warna merah. Misalnya. Tetap warna merah. Lalu, Di bawahnya kita mau. Ini warnanya hijau. Kalau bisa langsung diwarnain. Tidak usah bikin round the rectangle. Tidak apa-apa. Tapi ini kalau yang di klik. Di warnanya tidak bisa. Salah satu caranya. Kita buat dulu. Ulang. Round the rectangle-nya. Kita buat seperti ini. Kita jiplak saja. Lalu kita beri warna. Pakai Vioto. Mau warna apa. Saya misalnya pakai warna hijau. Misalnya kita beri warna hijau. Nah, Nanti bisa diberi warna. Ya. Seperti itu. Kali lagi. Kalau misalnya tidak bisa diberi warna langsung. Maka kamu buat dulu. Pakai round the rectangle. Kalau misalnya agung bisa. Maka akan lanjut. Merah, Kuning, Hijau. Saya akan ganti lagi selanjutnya. Dengan warna biru. Biar tidak lupa. Biru, Merah, Ini hijau. Lalu disini saya akan ganti lagi dengan warna pink dulu. Ini. Lalu saya akan ganti lagi dengan warna umum. Ya. Saya ganti warna lagi dengan warna apa ya. Orange. Dan terakhir saya akan kasih warna. Ini. Coklat. Nanti warna-warna ini silahkan kamu bebas warnanya. Ya. Tapi usahakan jangan ada warna yang sama. Di sini. Semuanya terpisah. Dan diingat urutan. Kita lanjut lagi lihat bukunya. Selanjutnya setelah selesai memberi warna. Duplicate frame 1. Dengan cara flip frame. Kemudian pilih duplicate frame. Maka akan terbentuk dua frame yang sama. Ya. Kita buat frame yang sama dulu. Caranya klik disini. Nanti di klik disini. Duplicate frame. Maka akan muncul frame yang sama. Selanjutnya. Di frame 2. Warna ibox dengan warna yang berbeda. Sehingga. Setika animasi dijalankan. Akan terlihat berlap curly. Kalian bisa menambahkan text sesuai dengan kalian. Kita akan ganti ya. Nah. Sekarang kita lihat disini. Ada berapa. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Dapat. Ada delapan. Yang lala disitu. Nah. Mister Agung harapkan juga disini ada delapan frame nanti. Dengan setiap posisi warnanya berputar. Kalau di frame 1 warna merah disini. Maka di frame 2. Kita ubah. Warna merahnya geser ke. Ke kanan aja ya. Arah jam. Gitu ya. Nanti di frame ketiga. Merahnya geser lagi ketiga. Kita berputar seperti arah jarum jam saja. Nah. Disini berarti. Kita ganti nih. Warnanya. Merahnya jadi disini. Begitu ya. Nanti kalau lupa. Lihat lagi ke frame 1. Saya akan ganti. Coklatnya jadi warna merah. Saya ambil dari sini saja. Lalu saya ganti lagi disini. Coklatnya jadi warna merah. Gitu ya. Lalu kuningnya berarti ada di merah. Saya pakai ini lagi. Klik. Lalu kita ganti kuningnya jadi di merah. Hijaunya naik ke kuning. Kita pakai pick color. Picker. Kita pakai disini lagi. Seperti ini. Lalu birunya naik ke hijau. Biru ini. Kita klik kesini. Kita pakai fill color lagi. Oke. Lalu si pinknya naik ke biru yang bawah. Kita pakai pick color. Kita pakai filter lagi. Ungunya bergeser kesini. Ungunya kita geser lagi. Lalu orange-nya kita geser kesini. Nah sekarang disini apa? Tadi yang warnanya disini coklat ya. Karena tidak ada coklat kita tidak bisa manggil pakai picker. Kita langsung ajak ke fill tool. Lalu disininya kita klik. Warna coklatnya jangan lupa yang mana tadi. Nah ini dia. Ini sudah bergeser. Nanti kita geser lagi. Merahnya ke disini lagi. Ya. Caranya gimana? Kita tambahkan lagi. Duplicate frame. Nah. Di frame ketiga kita pindahkan lagi nih. Si merahnya pindah ke coklat. Semuanya berpindah. Sesuai arah jam. Begitu. Ya. Caranya seperti tadi. Kita pakai picker. Merah dulu. Lalu fill color. Ke coklat. Lalu kita pindahkan warna kuning. Kuning kita pindahkan ke warna merah. Hijau kita pindahkan ke kuning. Depannya. Biru kita pindahkan ke hijau disini. Lalu pink ke biru disini. Lalu kita pindahkan ungu ke pink disini. Kita pindahkan orange ke ungu disini. Yang terakhir. Coklat. Kita simpan di cini. Sudah benar putar. Satu. Lalu disini kita klik lagi duplikatnya. Kita pindahkan lagi. Merahnya ke coklat disini. Seperti itu seterusnya. Oke. Kita pindahkan lagi. Sekarang. Kuningnya ke merah disini. Lalu hijaunya ke kuning. Birunya ke hijau. Pinknya ke biru. Ungunya ke pink. Lalu orange-nya ke u. Lalu terakhir kita ganti dengan coklat. Orange yang kedua dengan coklat. Nah. Seperti ini. Oke. Belum selesai. Masih satu, dua, tiga, empat frame lagi. Kita klik lagi tambahannya. Duplikat frame lagi. Kita pindahkan lagi merahnya ke coklat. Seperti tadi. Kita pindahkan lagi merahnya ke sini. Lalu kuningnya ke merah. Hijaunya ke kuning. Oke. Lalu birunya ke hijau. Lalu pinknya ke biru. Lalu ungunnya ke pink. Orangnya ke ungu. Dan terakhir kita ambil warna coklat. Simpan di sini. Oke. Sudah setengah jalan. Tinggal empat lagi kurang lebih. Tiga lagi ya. Kita klik lagi duplikatnya. Kita pindahkan lagi merahnya ke coklat. Berjalan lagi. Oke. Klik merahnya dulu. Kita pindahkan ke coklat. Lalu kita piker yang kuning. Kita pindahkan ke warna merah. Lalu kita piker yang hijau. Warna hijau. Kita pindahkan ke solar warna kuning. Kita piker yang warna biru. Kita pindahkan ke warna hijau. Kita piker lagi yang warnanya pink. Kita pindahkan ke warna biru. Lalu kita piker lagi yang warnanya ungu. Kita pindahkan ke warna pink. Terakhir kita piker warna orange. Kita pindahkan ke warna ungu. Dan warna orange yang kedua. Kita ganti jadi warna coklat. Sekali lagi warnanya berbeda-beda ya. Tidak harus sama seperti Mr. Agung. Ini Mr. Agung supaya memudahkan saja. Begitu. Kita dua lagi. Kita duplikat frame lagi. Sama. Kita pindahkan lagi merah ke coklat. Begitu ya. Pakai piker. Kita pilih merah dulu. Pindahkan ke coklat. Lalu kita piker lagi. Kita pilih warna kuning. Kita ganti warna merah kedua. Lalu kita piker lagi. Kita pindahkan warna hijau. Kita piker lagi. Kita pindahkan warna biru. Kita piker lagi. Kita pindahkan lagi warnanya pink ke biru. Kita piker lagi. Kita ambil warna ungu. Pindahkan ke pink. Lalu yang terakhir. Kita pindahkan si orange. Ke ungu yang kedua. Dan kita tambahkan warna coklat. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Kita duplikat. Frame ke tujuh. Kita pindahkan lagi merahnya ke coklat. Kita ambil lagi piker warna merah. Seperti ini. Lalu kita piker lagi. Sekarang warna kuning ke warna merah. Lalu kita piker lagi. Warna hijau ke warna kuning. Lalu kita piker lagi. Lalu kita piker lagi. Warna biru ke warna hijau. Kita piker lagi. Warna pink ke warna biru. Kita piker lagi. Kita piker lagi warna ungu ke warna pink. Kita piker lagi warna orange ke warna ungu. Dan terakhir kita tambahkan warna coklat. Sudah selesai delapan. Ya. Kita coba jalankan sekarang. Kita mulai dari frame yang pertama. Kita klik. Lalu kita klik preview. Kita coba. Maka. Nanti akan berputar. Berubah warna. Kita kira seperti itu. Yang balanya jadi seolah-olah berputar. Kita lihat saja yang merahnya. Bergerak. Bergerak. Merahnya bergerak. Yang balanya berputar. Begitu ya. Oke. Kita stop dulu. Kita stop dulu. Lalu tambahannya adalah. Di frame 1. Di lingkaran sini. Kamu. Beri warna merah. Merah. Di frame kedua. Lingkarannya. Kita kasih warna kuning. Saya pakai piker aja. Di frame 3. Warannya bebas deh ya. Enggak harus sama merah kuning hijau. Enggak. Takutnya disini berbeda-beda. Di frame 3. Saya akan kasih warna hijau. Di frame 4. Saya kasih warna biru. Kita piker aja deh. Jadi yang di atasnya warna apa? Disininya sama warna. Di frame 5. Karena di atas warna pink. Saya kasih warna pink juga. Frame 6. Karena di atasnya ungu. Saya kasih warna ungu juga. Lalu di frame 7. Di atasnya orange. Ya ya. Engkarannya diganti juga warnanya orange. Dan di frame terakhir. Karena atasnya coklat. Maka disini kita masih warna coklat. Oke. Kita coba lihat lagi. Nah. Begini ya. Sudah selesai. Animasinya. Lalu kita tambahkan satu lagi ya. Coba kembali ke frame 1. Sekarang kita akan kasih judul disitu. Kita klik edit. Kita mau bikin pakai teks. Nah. Sebentar. Ininya kita ganti warnanya. Ketik juga. Tuturun yang kedua ini ya. Lalu kita kasih warna disini. Saya mau kasih warnanya. Biru. Tulisannya. Kita ketik disini. Biang lala. Perhatikan huruf kecil. Huruf besar. Nama kamu. Kelas kamu. Misalnya saya kelas 2. Biang lala. Nama kamu. Kelas. Kalau sudah kita klik OK. Lalu kita pindahkan ke atas. Selesai. Lalu jangan lupa. Kita simpan. File. Save. Lalu simpannya di kelas 2 ya. Namanya adalah. Nama kamu. Kelas kamu. Misalnya kelas 2 A. Nomor absen. Misalnya. Misalnya. Misalnya nomor absen 1. Lalu kamu ketik. PAT. PAT. 2 0 2 1. Karena ini adalah. Nilai. PAT. Ya. Akan Mr. Agung. buat kalian yang merayakannya dan tutorial-tutorial yang sudah Mr. Agung buat dari bulan Juli Agustus sampai terakhir bulan Mei 2021 apabila ada kesalahan apabila ada kekurangan saat melayani kegiatan PJJ di rumah kalian masih masih Mr. Agung mohon maaf datangnya dari Mr. Agung karena kebenaran tidak tanyaan dari Mr. Agung sekali lagi buat kalian selamat mengerjakan apabila ada kesulitan silahkan nomor Mr. Agung usahakan WA di saat jam kerja karena kemungkinan Mr. Agung sedang di depan laptopnya lebih besar begitu terima kasih sampai jumpa di kelas berikutnya kelas terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom alam swasti asti nama budaya salam kebajikan salam sehat buat kalian terima kasih